Halo Assalamualaikum ketemu lagi dengan ibu kali ini kita akan melanjutkan membuat gaun dengan flare di dada setelah pola badan depan belakang dan lengan serta flare nya dipotong yang pertama dijahit adalah bagian kupnatnya garis kupnat depan dan belakang dipertemukan dengan jarum pentul seperti ini kemudian dijahit tepat pada garisnya jahit juga kupnat-kupnat pada furing selesaikan bagian flare dengan mengelim kecil atau menggrill selamat menikmati kemudian lakukan pengepresan pada semua bagian selamat menikmati pasang flare pada badan depan dengan cara melipit-lipit satu arah bagian kiri ke arah kiri dan nanti bagian kanan ke arah kanan selamat menikmati setelah flare dipasang rapikan bagian atas flare kemudian dijelucur supaya tidak bergeser satukan flare dengan bagian atas badan setelah itu dijahit selamat menikmati selamat menikmati pasang resleting dengan cara turun 10 cm dari leher kenapa kok turun karena ini adalah gaun pas badan kalau tidak turun ini akan menyulitkan ketika memakai setelah badan depan selesai dan juga bagian belakang selesai ini disatukan bagian bahu dan sisinya selesaikan juga bagian furingnya pada bagian bahu kampuh yang dipakai adalah kampuh buka sedangkan pada bagian sisi adalah kampuh tutup bagian lengan dijahit dan juga dipres satukan bahan utama dengan bahan furing bagian baik ketemu bagian baik dan dijahit pada bagian resleting selamat menikmati selanjutnya siapkan bagian leher jahit bagian atas kerah cari tengah bagian kerah dan bagian leher gaunnya pasang kerah mulai dari bagian tengah ke tepi pada bagian tengah belakang ini kalian lebih 2 cm untuk memasang pengait cekris bagian kampuh leher supaya membulat sempurna setelah itu dimasukkan kampuhnya dan dijahit dari bagian luar jadi cara menjahit gaun itu bagian lahirnya kalian selesaikan dulu baru terakhir bagian lengannya dan ini gaunnya sudah selesai tinggal menghias bagian dadanya sekian video ibu kali ini mudah-mudahan bermanfaat ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih assalamualaikum bye bye